Dalam dunia perbudakan dulu, seorang Buddha akan menuruti perintah Tuhan atau majikanya. Begitu juga para bujin. Mereka rela berkorban apa saja. Harta, jiwa, dan raga. Di zaman sekarang ini, banyak sekali para bujin yang berdebaran. Contohnya ya, aku sendiri. Mantan seorang bujin. Kalian bisa panggil aku Prapto. Gila, kuno banget namaku ya. Dan kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Yos, cewek yang aku ponjeng itu pacarku. Namanya Sarah. Gak tau kenapa aku demen bedah sama dia. Dimana ada Sarah, disitu pasti ada aku. Nempel-nempel dah kayak perangku. Dan saat ini aku mau nganterin dia kuliah. Ini merupakan aktivitasku setiap hari. Kebetulan tempat kerjaku juga satu jalur sama kampus Sarah. Aku bekerja di salah satu perkantoran elit di kotaku. Gimana? Keren banget bukan? Prapto, sebentar lagi ada tamu dari Jerman. Cepat pel semua ruangan. Siap, bos. Yah, meskipun sebagai office boy. Tapi, jangan kalian hina pekerjaanku. Ini pekerjaan yang mulia lho. Kebersihan sebagian dari Iman. Ya gak sih? Oh iya, perlu kalian ketahui juga. Sarah belum tau kalau aku ini bekerja sebagai office boy. Yang dia tau aku ini bekerja kantoran. Dan ini kesalahanku dari awal. Suatu saat aku mau bilang jujur padanya. Tapi, untuk saat ini jangan dulu dah. Setelah 6 bulan pacaran, ada kabar mengejutkan dari Sarah. Bahwasannya, dia gak bisa melanjutkan kuliahnya. Itu karena bisnis orang tuanya yang bangkrut. Di sini aku sebagai laki-laki yang suka menolong dan bertanggung jawab. Aku bersedia dengan ikhlas membantu membiayai semua keperluan kuliahnya. Sayang juga kan tinggal 2 semester. Mendengar itu, Sarah seneng banget. Oke, mulai dari sini aku dapat julukan dari teman-teman Bucin alias Budak Cinta. Itu karena aku jarang ngumpul sama teman-teman. Semua waktuku tersita hanya untuk Sarah. Urus pindahan rumah, cari-cari kontrakan, hingga sekedar nganterin belanja. Itu semua aku lakuin dengan senang hati. Karena cintaku ini tulus, ikhlas, dan murni. Cili, kayak merek susu aja. Sebelum lanjut nonton, gak ada salahnya dari kalian buat like dan share video ini. Mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dan memberikan video-video yang menarik buat kalian. Oke lanjut. Ngomong-ngomong soal Bucin, aku tidak hanya Bucin dari Sarah saja. Aku juga Bucin di pekerjaanku alias Budak Cinta. Itu karena aku kerja ikut orang Cina. Buat kalian yang kerja ikut orang Cina, pasti tau kan gimana rasanya? Ketat banget. Kesalahan dikit aja, ngomelnya sampai berbulan-bulan. Tapi untungnya gak pernah dibotong gaji sih. Oh iya, dari dulu aku pengen banget keluar dari kerjaanku ini. Aku pengen buka usaha sendiri. Tapi uang tak buangan buat buka usaha, semuanya habis karena biaya kuliah Sarah. Asalkan tujuanku baik, aku yakin suatu saat pasti dibalas dengan kebaikan juga. Satu tahun kemudian, aku lega. Karena Sarah udah lulus kuliah. Senggak-nggaknya, tanggungan buat biaya kuliah udah beres. Dan saatnya menabung Bunda Menggapai Cinta-citaku buka usaha lombor. Beberapa hari kemudian, Sarah ngajak jalan dan dia mau kasih kejutan ke aku. Waduh, jadi penasaran. Kejutan kayak apa ya? Sarah memberi kejutan kalau dia sekarang udah diterima kerja. Alhamdulillah, lihat Sarah seneng, aku juga ikutan seneng. Dan tempat kerjanya, satu kantor sama aku. Nani, aku belum bilang ke Sarah kalau aku hanya seorang office boy. Apa dia masih mau kalau tahu aku seorang office boy? Apa aku ngomong sekarang aja? Gak-gak-gak. Aku gak akan ngomong sekarang. Biarkan ini mengalir seperti air. Hari pertama kerja, si Sarah berangkat bareng sama aku. Dan aku merasa deg-degan. Gimana ya ekspresi Sarah kalau tahu aku seorang office boy? Apa dia mau nerima aku apa adanya? Atau malah pergi cari yang lebih dari aku? Hari pertama masih aman. Mungkin dia sibuk training-training masalah pekerjaan gitu. Hingga satu minggu kemudian, Sarah lihat aku. Lengkap dengan seragam dan senjata aku. Prapto! Sarah, aku bisa jelaskan. Tapi Sarah pergi dengan lain aku. Hmm, mungkin dia malu atau kecewa sama aku. Aku berusaha menjelaskan semuanya. Yah, lewat WA. Tapi WA dan semua media sosialku di blokir semuanya. Apanya dengan masalah seperti ini dia tekan ninggalin aku? Apa dia gak lihat perjuanganku selama ini? Kejam bedah. Namanya juga wanita. Sensitif banget kayak kulitku yang terserang panu. Hmm, setelah tahu semuanya, Sarah gak mau berangkat sama aku. Dia lebih memilih nai angkot atau cek online. Bahkan di tempat kerja, buru-buru maunya apa? Lihat aku aja, dia enek. Nasib, nasib. Hingga satu bulan kemudian, masalah ini tidak kunjung selesai. Sarah masih kuku dengan keegoisannya. Oke, Fik. Wanita seperti ini tidak bisa diajak rumah tangga yang baik. Meskipun tak apa ucapan atau kata-kata putus darinya. Udah, aku anggap hubungan ini berakhir. Fik, kita putus tanpa kata. Kebetulan, perusahaan tempatku kerja ada sebuah program. Program itu namanya PRORAS. Jadi, PRORAS ini adalah sebuah program di mana semua karyawan berhak mengajukan pengunduran diri. Atau pensiun dini dan uang pesangonnya setara dengan di PHK. Dan aku adalah orang pertama yang ngajuin itu. Aku lebih baik mengundurkan diri daripada kerja tapi gak bisa fokus sama pekerjaan. Dan syukur karena aku kerja di sini lebih dari 7 tahun, uang pesangonku lebih cukup kalau buat usaha laundry. Dan yang lebih penting, aku bebas dari kebucinan ini. Setelah mendapatkan uang pesangon, aku pun membelanjakan butuhan usaha laundryku. Mulai dari mesin cuci, serikaan, deterjen, pengaruh baju. Dan yang lebih penting adalah tempat. Aku menyewa tempat yang benar-benar strategis. Hari demi hari, usaha laundryku pun semakin maju dan berkembang. Karena tempat yang aku pilih emang benar-benar strategis. Di mana banyak kos-kosan para pekerja dan mahasiswa yang rata-rata emang suka menggunakan jasa laundry. Satu tahun kemudian, alhamdulillah, omsetnya per bulan melebihi penghasilanku semasa kerja jadi OB. Aku pun semakin giat bekerja. Hingga yang awalnya cuma sewa ruko, akhirnya aku bisa beli ruko. Dan menambah karyawan yang semula cuma satu, sekarang jadi tiga. Sampai suatu ketika aku bertemu dengan Sarah di tempat laundryku. Dia sedang mengantarkan temannya. Awalnya, dia mengira aku hanya pegawai. Anggapan dia pun segera aku patahkan. Dan dia pun terkejut dengan apa yang terjadi denganku saat ini. Dia bilang sekarang udah gak kerja lagi. Itu karena kontraknya gak diperpanjang. Nah guys, apapun kerjaannya, kalau kita ngejalannya secara ikhlas dan senang hati, Insya Allah akan dipermudah kok semuanya. Kejegi itu sudah ada yang ngatur. Terus jangan anggap sebelah mata kerjaan seseorang. Seburuh-buruhnya kerjaan, asal itu halal, Insya Allah dapat memundi kebutuhan kalian kok. Oke, begitulah sepengelah ceritaku. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.